adalah kemampuan dia untuk mengeluarkan kata-kata mengeluarkan bunyi atau suara itu jauh di bawah usianya Halo Salva Hermina bertemu kembali di podcast Hermina kali ini dari rumah sakit Hermina Madiun akan podcast bersama Dr. Rasul Putra Utama, spesialis anak nah, ini dok bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, baik halo mama hai kali ini kita akan membahas tentang keterlambatan bicara, nah banyak sekali ya dok ya, kasus-kasus untuk keterlambatan bicara di di semasa sekarang ya dok? iya benar mas jadi, kasus-kasus yang terjadi di pol klinik itu sekarang terkait tumbuh kembang ya dok ya tumbuh kembang yang sering itu anak zaman sekarang terutama terlambat berbicara nah, terlambat berbicara atau speech delay itu apa sih dok? nah, yang perlu mama-mama ketahui speech delay ya, atau terlambat berbicara itu adalah kemampuan dia untuk mengeluarkan kata-kata mengeluarkan bunyi atau suara itu jauh di bawah usianya misal, anak usia 3 tahun ya, masih hanya bisa mengeluarkan babeling aja masih hanya bisa keluar suara yam, yam, ya, ya, kayak gitu aja, tidak jelas itu namanya sudah dikategorikan terlambat berbicara jadi, klasifikasi dia sesuai, harus sesuai anak usia 3 tahun, ya, kemampuan berbahasanya sesuai dengan 3 tahun kalau anak 3 tahun, itu kemampuan berbahasanya kurang itu biasanya sih mama-mama lihat ya dari teman-temannya, anak-anaknya yang lain sekitarnya gimana loh anak yang lain sudah bisa ngomong gini kok anak saya seperti ini nah, itu yang perlu dicurigai ini bisa-bisa dia terlambat berbicara nah, dari itu apa sih penyebabnya, dok? untuk naga bisa anak itu terlambat berbicara, dok? nah, gini kita kembali lagi bagaimana sih seorang anak itu bisa berbicara atau manusia itu bisa berbicara itu awalnya, mulanya dari dia mendengar dulu mendengar dari telinga ya, terus kemudian diproses di kepala, di otak kemudian diucapkan kalau misalnya dia ada gangguan di salah satu ini ya, itu pasti dia akan terlambat berbicara misalnya yang pertama di telinga dia gangguan pendengaran dulu mungkin lahirnya prematur ya, kemudian ada perawatan di nicu atau di ruangan intensif pakai oksigen yang bisa merusak telinganya ya, kemudian ya di otaknya mungkin ada gangguan hidrosefalus atau mungkin pernah kejang atau mungkin sering kejang atau mungkin dulu juga lahir prematur atau mungkin jalan-jalan ada autis atau ADHD kemudian di mulutnya mungkin kekurangan latihan ototnya untuk mulutnya mungkin kurang berlatih untuk berbicara ada tongtai banyak jadi banyak sekali ada faktor ya dari faktor bagaimana kita bisa men-screening kalau anak itu ternyata terlambat berbicara oke sebenarnya untuk men-screening benar-benar mamang gak usah bingung jadi di bayi-bayi yang lahir di Rina itu sudah dibekali oleh buku informasi pasien anak dimana di halaman 25 itu bisa benar-benar sekalian itu lihat bagaimana kemampuannya nah ini bisa ada yang menirukan suara di usia 9-12 bulan ya seperti itu nah kemudian bayi-bayi yang lahir di tempat lain gimana juga dibakali dengan buku ping kia disana juga ada screeningnya nah untuk tanda gejala yang pasti itu di usia 9 bulan dia belum bisa bubbling blah-blah-blah belum bisa ya terus kemudian di usia 12 bulan ya dia kosa katanya masih kurang dari 7 kata di usia 24 bulan ya kosa katanya masih kurang dari 50 kata itu masih bisa di kategorikan kecurigaan daripada speed delay dan harus memang harus diperiksakan harus diperiksakan nah dari keperlambatan berbicara ada macam-macamnya gak dok? oh banyak macam-macamnya jadi kita kategorikan dari ini dulu ya apakah memang dia keterlambatan bicaranya dikarenakan tuli ya apakah keterlambatannya dikarenakan IQ-nya kurang atau retardasi mental dari kepalanya apakah memang keterlambatan bicaranya karena autis ya apakah keterlambatan bicaranya memang delay aja dia karena terlalu banyak menonton gadget seperti itu dan tidak pernah diajak ngomong sama keluarganya semua satu keluarga sibuk gadget semua jadi dia tidak pernah berlatih atau mungkin yang jenis selanjutnya adalah adanya gangguan organ dari berbicara seperti itu jadi macam-macamnya seperti itu Pak jadi memang harus harus dikategorikan sehingga ketika kita sudah mengkategorikan apa permasalahan gangguan bicaranya itu bisa kita terapi seperti itu jadi banyak sekali memang macam-macamnya tadi dokter berbicara terapi terapi apa yang bisa diberikan kepada anak yang terlambat berbicara nah itu gini kalau misal terlambat berbicara itu berat itu mesti kita lakukan terapi terapinya disini kita lihat di rumah sakit Hermina ini sudah ada yang namanya terapi sensory integrasi itu sangat diperlukan bagi anak-anak yang dia terdiagnosis gangguan bicaranya karena autis disini dia bisa merasakan tekstur karpet bisa bermain bola bisa bergelandungan disini sambil mengekspresikan apa kemauannya dia kemudian juga ada terapi wicara terapi okupasi itu juga sangat saling membantu seperti itu nah tak saling berkaitan kalau di rumah itu apa yang dilakukan ibu atau seorang ayah untuk menerapi anak-anak yang sudah terlambat bicara pertanyaan bagus mas jadi ini terakhir yaitu apakah bisa terapi terlambat berbicara itu diterapi di rumah sangat bisa tetapi dengan catatan terlambat bicaranya itu tidak berat dan dia tidak ada gangguan yang lain telinganya tidak ada masalah mulutnya tidak ada masalah otaknya ternyata dia tidak autis dia hanya stimulasinya saja yang kurang nah itu bagaimana ya harus dilatih dengan cara satu jangan menggunakan bahasa bilingual di rumah hanya gunakan bahasa Indonesia jangan gunakan bahasa asing dan bahasa daerah terus kemudian nyanyikan bahasa nyanyikan anak dengan bahasa Indonesia terus kemudian ajak ngomong anak lebih sering lagi terus kemudian setiap bangun tidur latihan menunjuk bagian-bagian tubuh apa saja seperti itu terus kemudian untuk melatih ini mulut bisa dengan melatih meniup meniup fluid menyedot dengan sedotan seperti itu kemudian kalau memang itu dirasa kurang cukup juga harus dicatat juga perkembangannya setiap hari apa jadi hari ini bisanya apa kata-katanya ini kata-katanya ini itu dicatat semua di dalam buku nanti terus kemudian pada saat kontrol itu diserahkan ke dokter oh ini sudah seperti ini seperti ini kemampuannya seperti itu jadi untuk ibu-ibu yang di rumah apabila menemukan gejala-gejala seperti itu bisa dikonsultasikan ke dokter di rumah sakit dari Minamadion dokter itu hampir setiap period di Senin Rabu Jumat dan hari Minggu Senin Rabu Jumat itu jam 13.30 sampai 15.30 dan hari Minggu jam 10.30 sampai jam 12.30 nah itu tadi sekilas tentang keterlambatan bicara oleh dokter rasio putra utama spesialis anak di rumah sakit dari Minamadion terima kasih sekali dokter rasio atas ilmunya dan ibu-ibu semua sampai jumpa sahabat dari Minamadion dadah 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 selamat menikmati